Kabar terbaru Ronald Tanur, anak anggota DPR yang bunuh pacar, tertunduk lesu saat rekonstruksi. Polrestabe, Surabaya, Jawa Timur, menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan berujung pembunuhan terhadap DSA di Black Hole KTV, Jalan Majen Jonoseojo, Dukuh Pakis, Surabaya, Selasa, 10 Oktober 2023. Tersangka Gregorius Ronald Tanur alias GRT turut dihadirkan dalam proses rekonstruksi tersebut. Saat tiba di lokasi rekonstruksi, terlihat kedua tangan GRT di Borgol. Ia turun dari mobil berwarna hitam, sembari tertunduk dan berjalan lunglai menuju tempat parkir lokasi penganiayaan. Anak anggota DPR RI Edward Tanur itu juga mengenakan rompi kuning khas tahanan dan celana pendek berwarna hijau gelap. Sebagai informasi, GRT telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berujung tewasnya DSA pada Jumat, 6 Oktober 2023, lalu. Akibat perbuatannya, GRT dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. GRT dan DSA diketahui baru 5 bulan menjalin asmara dan tinggal bersama di sebuah apartemen di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.